guys ini aku mau bikin oseng kates ini jadi kates sudah dicuci dipupruk ini kalau orang ngapak ngomongin dipupruk nah terus dipotong kayak gini potongnya seperti ini oh saya baru tahu bu caranya kayak gini ya wang ngapaknya pintar masak jika tidak supportan yang maning aku kalau masa itu tadi sih dulu baru tetap tata-tata Aduh kayak gini puenak sekali minyak dulu guys bumbunya nih bumbunya ya bawang merah bawang putih cabai tomat gula jawa lengkuas salam oke terus sudah siap ini minyak panas masukkan bawang putih bawang merah ini Purwokerto style Purwokerto style guys kalau orang Purwokerto nah masak kates gandul-gandul nanti gandul orang kates papaya guys papaya itu pakai bujang merahpon yang kecil-kecil dan juga pakai gula jawa nggak pakai kecap Purwokerto style ya ngapak style ngapak style kalau di rumah saya pakai kecap bu enggak tempat saya nggak kecap kecuali pacem tempe kadang pakai kecap nah terus pakai pakai tempe busuk yang udah dibusukin ya itu ada khusus tapi sedikit aja cuma biar ada rasanya ini tuh ini tuh ini tuh ini sudah harum baunya wangi masukin nih semuanya cabenya cabenya aku cacat biar ada petisnya nampol dikit-dikit kayaknya minyaknya kurang ya ini udah agak banyak tadi kasih sedikit lagi guys nah ini sedikit aja gini tuh ini agak banyak kita gini Hai mantau bawang ini masukkan pepayanya sayang jangan buang-buang uang 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 tukang masaknya cantik banget ya guys ya seksi lagi ah nenek lincah tukang masaknya ya nenek-nenek biasa kan kalau di Indonesia tapi tidak nenek secantik ini guys ah biasanya nenek-nenek yang masak itu tapi kan nggak secantik Ibu Barli Oh cantik nih ya dong lihat stylenya dong Masya Allah dulu biar matang nggak usah dikasih air-air nanti ada tomat ini ya tomat itu bikin sedap masakan kalau aku itu enggak ketinggalan tomat kalau matang guys siap nah mana tutupnya ada punya tutup guys kita tutup dulu kita tunggu berapa lama bu ya nanti kalau kira-kira udah enggak itu ini apinya dikecilin dan itu aja udah udah ya guys ini harus dipumbuin apa maksudnya di balik ya guys dan tadi kan belum dikasih garam garamnya juga bareng nggak papa terakhir juga nggak papa ini tadi gulanya satu ini garamnya gede tuh tuh enggak kayak garmindo kan halus ya ini garam satu dua sendok encik ya bekasih itu enggak bu kayak masako atau Royco gitu bu aku masih enggak pernah pakai gitu-gitu loh Oh jadi hidup sehat ya bu ya makanya rambut tuh kan nggak rontok nggak nggak makan-makan micin gitu ya mungkin dulu dulu waktu kecilku mungkin pakai masak pakai micin ya kalau aku nggak pakai micin guys makanya bodinya kayak gini Aduhai udah pantas jadi bojo pejabat nggak guys ini begini gimana guys komen dong komen udah pantas jadi bojo pejabat sudah dong lihat orangnya nggak papa bu mimpi kan bebas mimpi bebas ya tak cicipin gini nih cipinnya pakai tangan ya jangan pakai soletnya gini mantap mantap ini Rek kita lihat kurang apa ini ya kurang ajar paling ini kurang belayan pejabat sponsor iklan guys ini bentar lagi 5 menit lagi Oke siap coba lihat ibu pejabatnya Masya Allah yang masak aja uh Masya Allah cantik sekali banget lihat bajunya elegan sekali Masya Allah tuh rambutnya tadi 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 kan pergi-pergi jadi ini sekalian masak aku nggak mau ganti lama memang sengaja mau bikin monteng masak gandul gandul guys gandul-gandul ya guys Yaudah dede bu dede bu pejabat matang guys Masya Allah cantik sekali seperti yang masak ini ya Nah ini juga jangan dimasukin lah masa cantik-cantik ada daun salamnya ya buang ya guys tuh banget nah nih buat makan sendiri juga harus cantik gini lah ya Hai nah biasanya kan aku masak buat pos juga di style begitu rupakan guys sampai yang ngikutin YouTube saya pasti tahulah aku masaknya totalitas Hai wah Hai semantap Jangan gandul tergandul-gandul mantap sekali Masya Allah lihat sini ibu Wah keren bentar ibu diem tak foto senyum Hai wah keren ayo sini bu Kayak istri pejabat sudah siap guys tapi jangannya gandul calon calon istri pejabat bukan istri pejabat ibu wah